Usai disebut dalam putusan Tegu Bagus Muhammad Nur, politisi PDIP yang juga anggota banggar DPR, Oli Dondokambe, kembali dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK. Ia mengaku dipanggil untuk tersangka korupsi hambalang Mahfud Suroso. Oli Dondokambe yang juga merupakan anggota badan anggaran DPR RI menjelaskan, ia dipanggil oleh penyidik KPK untuk menjadi saksi bagi Direktur Utama PT Duta, Sari Citra Laras, Mahfud Suroso. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyebut Direktur Operasional PT Adikarya Tegu Bagus Muhammad Nur memberikan uang suap 2,5 miliar rupiah untuk Oli Dondokambe. Uang tersebut agar PT Adikarya mendapatkan tender pembangunan sport center hambalang.